Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Pada hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai teman-teman Untuk memberikan satu tutorial yang menyang dengan webcam dan kamera di laptop kalian Judul tutorial kita hari ini adalah 7 Cara Memperbaiki Webcam dan Kamera Yang Tidak Berfungsi di Windows 10 Jadi kalau kalian sedang mengalami masalah dengan webcam atau kamera kalian Maka kalian berada di tempat yang benar Atau mungkin kamu sedang zoom atau zoom video conference ya Tiba-tiba kamu mengalami kerusakan di webcam atau di kamera kamu Bukan hanya untuk zoom ya bisa juga untuk Skype, Hangout, Messenger Dan tiba-tiba kamu mengalami kerusakan Banyak hal yang membuat kita punya webcam ataupun kita punya kamera di Windows 10 itu mengalami kerusakan Salah satu penyebabnya adalah driver kamu yang sudah usang atau sudah lama Ada lagi tentu saja penyebab yang lain Jadi kalau kalian mau tahu cara untuk memperbaiki webcam dan kamera yang tidak berfungsi di Windows 10 Let's get tutorial started Jadi yang pertama-tama yang kalian harus lakukan itu adalah untuk mengecek privacinya ya Caranya gimana? Kalian masukkan di search Masuk di search Kemudian tulis aja di sini setting Ini setting Kalian klik Setelah itu kalian masuk kepada privacy Nah ini privacy Di sampingnya update and security Kemudian kalian turun Jadi di privacy ini kalian turun dan temukan yang namanya App permissions dalam hal ini tentu saja kamera Nah di kamera ini Kalian jangan lupa harus allow apps to access your camera Izinkan aplikasi atau program untuk mengakses kamera kamu ini harus di cek Kalau kalian uncheck berarti kalian tidak akan mendapatkan Kalian punya kamera atau webcam akan bekerja Kalian bisa lihat ya Jadi jangan lupa ini kameranya harus on Dan kalau kalian menggunakan yang namanya webcam kalian juga harus on kan juga webcamnya Jadi kalian harus cek Jangan uncheck seperti ini ya Oke jadi itu yang pertama Kalian harus menuju kepada privacy setting Dan kalian harus izinkan untuk mengakses kalian punya webcam dan kalian punya kamera Itu yang pertama Sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua untuk memperbaiki webcam dan kamera yang tidak berfungsi Ya ini kalian harus aktifkan kameranya atau webcamnya di device manager Caranya gimana Kalian tuliskan di search disini device manager Ini sudah ada ya Device manager Kalian bisa lihat sini ini ada kamera Kalau kalian attach atau kalau kalian memasang webcam disini juga akan ada webcamnya ya Jadi jangan lupa ya kalian harus disini harus kalian apa Nyalakan Karena kalau kalian tidak nyalakan maka kalian tidak akan mendapatkan kalian punya kamera itu berfungsi dengan benar Itu cara yang kedua Jadi kalian harus aktifkan disini kameranya Ini ya ini Kalau kalian disable berarti ya kita lihat disable Berarti dia akan mati Ya kita lihat sini ya Ini akan mati berarti Kalian lihat disini Jadi untuk menyalakannya tentu saja kalian harus enable Aktifkan Nah kalian lihat ya Jadi dia punya tanda itu akan berubah Oke Jadi itu cara yang kedua Kalian harus aktifkan kameranya atau webcamnya melalui device manager Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga Cara yang ketiga itu tentu saja Biasanya atau terkadang seringkali antivirus kalian itu menghalangi kamera dan menghalangi webcam kalian untuk menyala Jadi kalian harus cek antivirus kalian Kita menuju kepada Kebetulan saya hanya menggunakan Windows Defender Jadi jangan lupa ya Kalian harus menyalakan Ini device security Jadi kalian harus menyalakan semuanya Jadi kalian harus cek apakah antivirus kalian menghalangi yang namanya webcam ataupun kamera kalian untuk berfungsi Oke jadi itu cara yang ketiga Cek antivirus kalian apakah dia menghalangi webcam kalian atau tidak Sekarang mari kita menuju ke cara yang keempat Kalau kalian sudah lakukan cara yang ketiga Kemudian ternyata kalian juga masih mengalami masalah Nah mungkin kalian harus mengupdate kalian punya driver Baik itu driver daripada kamera ataupun driver daripada webcam Caranya sama dengan yang tadi kalian masuk ke device manager Ini device manager Kemudian kalian cari kamera atau webcam kalian Setelah itu jangan lupa ini ya Ini update drivernya Update driver Saya kasih lihat caranya Nah jadi kalau kalian tidak memiliki update driver yang kalian sudah download Maka kalian harus search for Search automatically for drivers Oke kita coba gunakan yang ini Nah ternyata tidak ada ya Ini saya sudah menggunakan yang terbaru The best drivers for your device already installed Driver yang terbaik untuk alat kamu kamera kamu itu sudah terinstall Jadi kalian saya tutup saja ya Kalau kalian tidak memiliki driver yang terbaru makanya kalian harus install Oke saya close aja Itu cara yang keempat Sekarang mari kita menuju ke cara yang kelima Kalau kalian mengalami masalah dengan webcam kalian Ataupun dengan kamera kalian Kalian coba-coba uninstall dulu Kalian punya webcam atau kalian punya kamera Caranya juga sama ya Kalian masuk ke device manager Nah kemudian kalian pilih lagi kamera ataupun webcam kalian Kemudian kalian klik kanan Nah disini uninstall device Nah kalian tidak perlu takut Ketika kalian uninstall device itu Lalu kalian matikan laptop kalian Dalam hal ini kalian restart ya Sewaktu kalian restart maka drivernya itu akan muncul kembali Oke dan itu akan membuat mudah-mudahan kamera kalian Ataupun webcam kalian akan berjalan normal kembali Oke jadi jangan lupa itu Jadi coba-coba kalian uninstall dulu lah Itu cara yang kelima Setelah kalian lakukan cara yang kelima Lalu kalian masih mengalami juga kerusakan pada webcam dan kamera kalian Kalian coba menuju kepada cara yang ke enam Nah biasanya cara yang ke enam ini terjadi ketika kalian memakai external webcam Atau webcam dari luar Apakah atau mungkin webcam nemesis, logitech, atau webcam apa saja Sorry saya harus menyebutkan beberapa produk ya Tidak ada masalah Jadi coba kalian cek kabelnya Apakah kabelnya sudah berfungsi dengan baik Apakah dia sudah masuk dengan tepat Kalau ternyata setelah kalian cek Ada kabel yang terputus atau ada kabel yang sudah tidak bisa dipakai lagi Maka kalian tentu saja harus mengganti dengan webcam yang baru Kalian harus beli webcam yang baru Atau kalau-kalau pun kalian tidak ingin membeli webcam yang baru Ya terpaksa kalian harus ganti kabelnya Kalian harus hubungi lagi manufacturer-nya Atau producen daripada webcam tersebut Apakah ada kabel ekstra untuk dibeli Itu cara yang ke-6 Jadi cek kabelnya baik-baik Sekarang mari kita menuju ke cara yang ke-7 Jadi cara yang ke-7 itu adalah Kalian harus memilih settingan device atau webcam yang benar Maksudnya begini Kalian sudah memiliki laptop Dan di laptop itu ada yang namanya webcam bawaan Meskipun itu tentu saja webcamnya sangat jelas Kemudian kamu tidak puas dengan webcam bawaan yang ada di laptop Lalu kamu ganti dengan webcam eksternal Ketika kamu akan melakukan zoom Tiba-tiba tidak ada sama sekali Kenapa? Karena ternyata settingan yang kamu lakukan itu Tidak sesuai dengan settingan dengan webcam eksternal yang kamu miliki Maka terjadilah yang namanya kerusakan Sebenarnya tidak rusak ya Hanya saja kamu menempatkan settingan yang tidak tepat Jadi itu Jadi jangan lupa juga Jadi lihat baik-baik settingannya ya Agar tidak terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan Jadi harus tepat settingannya itu Oke? Jadi itu cara yang ke-7 Akhirnya Satu tambahan ya Kalau kalian sudah lakukan semuanya Ternyata juga masih tidak bisa berfungsi Kalian punya webcam Saya tidak membicarakan kamera ya Kalau kamera itu kalian tinggal update saja Yang tips yang terakhir ini mengenai kamera Sorry, webcam Coba kamu tes webcam kamu itu di komputer atau di laptop orang lain Atau kalau kamu punya dua komputer Satu laptop, satu komputer Silahkan kamu coba webcam yang tadi kamu pakai di laptop kamu itu Di komputer orang lain atau di komputer yang kedua Nah kalau ternyata di sana juga tidak bisa berhasil Itu berarti webcam kalian rusak Dan tentu saja sudah saatnya kalian membeli webcam yang terbaru Jadi saya kira itu saja ya 7 cara memperbaiki webcam dan kamera yang tidak berfungsi di Windows 10 Semoga tutorial ini berguna untuk seseorang Sebelum saya tutup Buat teman-teman yang baru nonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan icon bellnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya mengeluarkan video yang terbaru Beri saya like Kalau teman-teman like Dislike saja kalau memang tidak suka Dan jangan lupa juga kalian tulis komen Kalian boleh request tutorial yang kalian inginkan Dan yang terakhir silahkan kalian share Please share punya video saya Kalau kamu atau teman-teman beranggap bahwa video saya cukup layak untuk di-share Akhirnya peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!